KEMIRI Kemiri merupakan tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman ini memiliki banyak manfaat dan kegunaannya. Hal inilah yang menjadikan kemiri bernilai jual tinggi dan menjadi komoditas ekspor pertanian Indonesia. Pada umumnya buah kemiri dapat dipanen 2 hingga 3 kali panen dalam 1 tahun, dengan kapasitas produksi per pohon minimal 400 kg. Artinya menanam pohon kemiri memanen uang dan keuntungan dan bagi petani. Saat ini tanaman kemiri di berbagai daerah sedang berbunga, dengan demikian masih ada kesempatan dan waktu yang kita gunakan untuk belajar mencari pasar ekspor kemiri dari luar negeri. Teruntuk Anda yang sedang menyaksikan video ini tonton terus hingga akhir ya. Channel ekspor pertanian Indonesia akan membongkar rahasia bagaimana ekspor kemiri. Ada 3 rahasia awal untuk memulai ekspor kemiri. Rahasia satu adalah, Pahami dan kuasai kualitas produk dari kemiri. Memahami suatu produk yang dijual baik untuk pasar lokal dan pasar ekspor adalah sesuatu yang keharusan. Ada pun spesifikasi dan standar mutu kemiri kupas bulat yang diminati pasar ekspor adalah sebagai berikut. Kemiri kupas bulat utuh berwarna putih. Berdiameter 2 sampai 4 cm. Toleransi pecah maksimal 3 persen. Kemiri tidak berjamur. Kemiri tidak berkutu. Kemiri tidak berwarna kuning atau sudah lama. Spesifikasi tersebut juga berlaku bagi Anda yang ingin menjadi suplier kemiri ke gudang para eksportir yang telah menjadi rekanan kerja kami. Rahasia kedua adalah, Mengetahui target pasar negara tujuan ekspor kemiri. Anda tidak perlu lagi melakukan survei dan analisis pasar tujuan ekspor kemiri. Berikut ini kami sampaikan negara-negara yang menjadi langganan ekspor kemiri terbanyak berdasarkan urutannya adalah, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, United Arab Emirates, United States America, Australia, Jepang, Taiwan. Rahasia ketiga adalah, Anda harus mengetahui kode HS, nama dagang, botanical name pada kemiri. Dalam perdagangan ekspor antar negara kemiri dikenal sebagai Kenleberry, Indian Walnut, dan Kenlenut, di antara ketiga nama dagang ini lebih sering digunakan sebagai Kenlenut. Untuk botanical name pada kemiri adalah, Alerites Molucana. Harmonized system atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan di seluruh dunia, dan kode HS pada kemiri adalah 0802-9000. Ketiga rahasia ini adalah sebagai modal awal yang harus Anda pahami untuk mulai memasarkan ekspor kemiri atau mendapat bayar dari luar negeri. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara mendapatkan bayar kemiri dari luar negeri? Zaman era internet saat ini tidak ada yang tak mungkin. Seperti peribahasa yang sering kita dengar, banyak jalan menuju Roma, peribahasa ini cocok digunakan untuk Anda yang ingin belajar ekspor dan mencari buyar kemiri dari luar negeri. Ada tiga rahasia mendapatkan buyar dari luar negeri. Rahasia satu adalah, optimalisasi penggunaan dan media sosial dan website Anda. Cara melakukan optimalisasi media sosial dan website Anda adalah dengan melakukan mengoptimalisasi se-ark engine optimizer, SEO, dan se-ark engine marketing, SEM, yaitu Menampilkan foto dan video dengan keterangan alur produksi kemiri pada media sosial dan website Menampilkan kode HS, nama dagang, botanical name pada kemiri dengan bahasa internasional atau bahasa negara tujuan ekspor pada media sosial dan website Menampilkan mutu dan kualitas kemiri dan kapasitas produksi pada media sosial dan website Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna internet dari negara luar untuk menemukan usaha dan promosi kemiri Anda Rahasia kedua adalah melakukan sistem registrasi membersih pada tradeke marketplace ekspor Marketplace, artinya penjual dan pembeli yang bertemu, dalam marketplace tersebut adalah para pebisnis yang akan melakukan jual beli barang dengan lingkup antar negara ekspor, impor Saat ini jumlah dan nama marketplace ekspor di dunia sebenarnya sangat banyak, setidaknya ada 50-an B2B, bisnis-to-bisnis, marketplace yang sering digunakan para eksportir, Anda lah yang menentukannya Rahasia keberhasilan dalam menggunakan media digital ini adalah rajin posting barang dagangan dan responsif ketika ada calon buyer yang tertarik dengan produk kita Rahasia ketiga adalah membangun hubungan koneksi dan melakukan promosi Hal yang terpenting dari semuanya menjalin hubungan dengan banyak orang Menjalin silaturahmi antar sesama eksportir dan tetap berkomunikasi secara rutin untuk membangun kedekatan emosional antar sesama komunikasi dilakukan bukan hanya karena sekedar keperluan bisnis Untuk itu channel youtube ekspor pertanian Indonesia membuka ruang komunikasi untuk saling membangun koneksi Melalui grup telegram edukasi ekspor pertanian Indonesia Grup ini sebagai ajang komunikasi antara eksportir dan eksportir, eksportir dan masyarakat umum, baik bersifat bisnis-to-bisnis, bisnis-to-producent Link telegram ada pada deskripsi video ini Anda dapat menghubungi admin grup untuk didata terlebih dahulu sebelum bergabung bersama grup edukasi ekspor pertanian Indonesia Demikian sekutar informasi ekspor pertanian Indonesia dari komoditas kemiri Jika video ini bermanfaat silakan subscribe dan bagi anda yang suka silakan jempol ke atas dan bagi yang tidak suka silakan jempol ke bawah Terima kasih telah menonton dan nantikan informasi ekspor pertanian Indonesia dari jenis komoditas pertanian lainnya Selamat menonton dan nantikan informasi ekspor pertanian Indonesia dari jenis komoditas terbaru